Intro Assalamualaikum semua Halo kembali lagi di dapurnya Ulva Kali ini dapurnya Ulva mau bikin brownies kering dari coklatos Dan aku namain jadi Brotos Cookies Kalau teman-teman pengen tau gimana cara bikin Brotos Cookies ini Tonton video ini sampai habis ya Oke langsung aja siapkan bahan-bahannya Disini ada 100 ml minyak goreng 2 ss coklatos 2 butir telur Setengah sendok teh garam 120 gr tepung 150 gr gula halus Dan coklat chip secukupnya untuk topping Selanjutnya cara membuat Jadi teman-teman untuk membuat Brotos Cookies ini gampang banget Kalian bisa ngasal masukin bahan, campur-campur, aduk rata Kuenya bakalan jadi dan enak Aku berani jamin kue ini tuh gak bakalan gagal ya Nah ini aku lagi mau campur telur sama tepung terigu protein sedang Kalau biasanya telur dicampur dengan gula terlebih dahulu Kemudian diaduk sampai gula larut baru ditambah bahan lain Kali ini aku campur telur dengan tepung terlebih dahulu Karena ini aku mau kasih lihat kalian Kalau kue ini tuh bener-bener anti gagal Aku bisa ngasal masukin bahan Tapi kue ini bakalan tetep jadi dan enak Nah ini selanjutnya aku masukin minyak goreng ya Kemudian aku aduk kembali Jadi teman-teman untuk gulanya aku masukkan di tengah-tengah pembuatan adonan ini Karena aku mau gulanya tuh gak terlalu larut Jadi nanti ketika dipanggang Gulanya bakalan naik ke atas kue Ke permukaan kue Dan dia teksturnya jadi kayak karamel gitu Bercampur dengan coklatos Itu bakalan enak banget Nah ini aku masukin gulanya Untuk gulanya aku pakai gula biasa Tapi aku haluskan dengan cara di blender ya teman-teman Kemudian diaduk kembali sampai rata Jadi teman-teman kalau teman-teman pengen tekstur kuenya itu Antara bawah dan atas sama Kalian bisa campurkan dulu antara gula dengan telur dulu Kemudian diaduk sampai gula larut baru ditambah bahan yang lain Tapi kalau kalian pengen tekstur kuenya sama kayak aku Ada karamel di atasnya Kalian bisa ikutin step by stepnya aku ini ya Nah ini selanjutnya aku mau masukkan Coklatosnya Disini aku pakai 2 saset coklatos Sebenarnya pakai 1 aja udah berasa coklat Tapi karena aku pengen rasanya coklat banget kuenya Jadi aku pakai 2 saset coklatos Jadi ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya Mau pakai 1 atau 2 atau lebih juga terserah Selanjutnya diaduk kembali sampai rata Nah untuk terakhir ini aku tambahkan Garam Setengah sendok teh Ini fungsinya untuk menambahkan rasa gurih pada kuenya Karena kita nggak pakai mentega ataupun butter Kemudian diaduk kembali sampai rata Nah ini kebiasaan aku suka sekali mainin adonan Jangan ditiru ya Nah selanjutnya ini kuenya aku masukkan plastik segitiga Aku bagi 2 Ini tujuannya memudahkan aku memasukkan adonan ke dalam cup-cup kecil Karena aku pakai cup kecil Tapi kalau teman-teman mau pakai sendok juga boleh Nah cup kecilnya itu kayak gini Ini biasa pakai alasnya nastar Ini cupnya tuh kaku ya teman-teman Nggak lemes Nah ini aku masukkan sekitar 3 per 4 dari tinggi cupnya Nah ini udah hampir selesai Aku masukkan Selanjutnya aku mau tambahin topping Untuk topping Aku pakai choco chip kali ini Tapi kalau teman-teman mau pakai kacang almond Ataupun pakai sprinkle juga boleh Disesuaikan selera aja Dan selanjutnya di oven dengan suhu 150 derajat selama 25-30 menit Nah setelah jadi tuh kayak gini Aku dapet 2 loyang ya teman-teman Satu loyangnya sekitar 30 lebih Jadi semuanya tuh aku dapet 60 lebih pieces Tergantung kita masukkan ke dalam cupnya ya Kalau kita masukin ke dalam cupnya itu penuh-penuh mungkin bakal lebih sedikit Nah teksturnya tuh kayak gini teman-teman Atasnya tuh keras Bawahnya tuh lembut crunchy Ini tuh enak banget Dan gampang banget bikinnya Anti gagal banget kan Kalian bisa simpen ini di dalam toples Ini bisa buat ide bisnis Kalian bisa jual Ataupun pakai kita nyamil Juga bisa Ini juga bisa buat ide kue lebaran Ini tuh bener-bener gampang banget bikinnya Bener-bener anti gagal Kalian tuh wajib banget nyoba resep ini ya Jangan lupa buat dicoba Oke teman-teman Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa buat subscribe Like Dan tinggalkan komen Kalau kalian punya pertanyaan Ataupun request Semoga video ini bermanfaat ya Sampai jumpa Sampai jumpa